Salah seorang pedagang sayuran di pasar Paterongan Ketas Semarang mengaku saat ini harga cabai rawit merah atau setan mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Padahal jika normal, harganya di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai keriting merah juga mengalami kenaikan yakni Rp50.000 per kilogram dan harga normalnya di kisaran Rp25.000 per kilogram. Pedagang memprediksi kenaikan harga cabai karena menjelang hari raya Idul Adha. Setan sekarang berapa, Mbak? Rp60.000. Naik sudah sejak kapan, Mbak? Rp10.000 hariannya. Kalau normal berapa? Rp30.000. Untuk rawit merah? Merah keriting? Rp50.000. Naik juga berarti, Mbak? Rp60.000. Kalau normal? Rp25.000. Kalau perkiraan penyebab kenaikan apa, Mbak? Karena mau itulah ada tahunan itu, Mbak. Jualnya suatu ya, Mbak. Rp60.000 ya? Rp60.000. Kalau yang merah keriting? Rp60.000. Rp60.000. Naik ya, Mbak? Sudah sejak kapan, Mbak? Berapa? Berapa hari naiknya? Oh, ya bisa 10.000. Apa itu? Ya bisa 10.000. Untuk mas larang. Kurang lebih 10 hari ya? Tanya itu, komunitas sayuran lain juga mengalami kenaikan harga rata-rata Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Dan kenaikan harga sayur disebabkan karena belum musim panen. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.